Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Oke kita langsung saja Disini saya akan memberikan tutorial load balancing Tanpa menggunakan in1.3 ya di open class Nah seperti di tutorial sebelumnya itu menggunakan open class Dan juga menggunakan multi1.3 teman-teman Kemudian load balancingnya ada di sisi proxy group ya Jadi yang kemarin itu load balancingnya ada di sisi proxy groupnya teman-teman Ada di sini Nah yang akan kita terapkan disini Ada di proxy nantinya teman-teman Jadi load balancingnya ada di sisi proxy ya seperti itu Baik nanti saya sertakan ya File nya di deskripsi jadi berbentuk file backup ya teman-teman Baik kita cek dulu disini Disini saya tidak menggunakan multi1 Artinya di disable ya semua Enable no semua Kemudian di sistem startup memang saya disable teman-teman Jadi memang tidak running Untuk multi1.3 nya ya Ini disable Nah baik Kita akan langsung buka IACD ya teman-teman Dan saya jelaskan sedikit disini Nah di browsing ini Ini menggunakan dua interface teman-teman Artinya load balancingnya Kemudian di sosmed Di sosmed ini Menggunakan one Dan di streaming menggunakan one b Seperti itu ya teman-teman Nah kita lihat dulu interface saya disini One nya itu ada di eth1 teman-teman Kemudian one b nya ada di w1 0 Seperti itu ya Jadi nanti konfigurasinya tinggal disesuaikan dengan Interface yang teman-teman gunakan Seperti itu Baik Kita akan cek dulu ya teman-teman Pertama-tama kita ke load balancing dulu ya Di browsing Load balancing Kemudian disini kita buka net monitor ya Untuk memastikan nantinya Dan disini saya sudah siapkan Untuk langsung di download test ya teman-teman Jadi ini menggunakan one dan one b Tentunya Kita lihat Ya semua Ngangkat ya teman-teman Seperti itu Oke kita pause saja Dan langsung kita test di sosmed Ini sosmed menggunakan One saja ya teman-teman Hanya menggunakan one Baik kita langsung Sorry Kita langsung test Download lagi teman-teman Jadi ini hanya menggunakan one Dan kita lihat Yang ngangkat adalah one ya teman-teman Oke kita pause lagi Selanjutnya kita Coba streaming ya teman-teman Streaming ini ngangkatnya ke one b Baik kita buktikan dulu disini Kita start Ini one b Ya one b nya ngangkat ya teman-teman Oke seperti itu berarti Load balancing nya sempurna ya Nah baik Konfigurasinya seperti ini ya teman-teman Karena konfigurasi sebelumnya berada di proxy group Nah yang ini ada di proxy konfigurasinya teman-teman Ada di proxy config ya Dan mohon maaf sebelumnya Untuk SNI nya Saya blur dulu ya Saya samarkan Karena menyangkut privasi Yang bisa melukai hati dan perasaan orang lain teman-teman Baik saya buka Menggunakan Win scp Biar lebih gampang ya Berpindah halaman Nah seperti ini teman-teman Untuk konfigurasi browsing tadi Saya menggunakan interface name eth1 Dan interface name w10 Seperti itu ya Jadi harus dua akun teman-teman Karena yang satunya belok ke eth1 Atau one Dan yang satunya kita belokkan ke one b Seperti itu ya Jadi wajib dua akun untuk Cloud balancing Sedangkan untuk single interface itu Tidak wajib dua akun teman-teman Satupun bisa Nah seperti ini contohnya Untuk sosmed tadi diarahkan ke one ya Berarti eth1 teman-teman Namun disini saya menggunakan dua akun ya Semuanya saya arahkan ke eth1 Meskipun sebenarnya bisa satu akun saja teman-teman Nah kemudian Streaming saya arahkan ke w10 Nah ini juga menggunakan dua akun teman-teman Sebenarnya bisa menggunakan satu akun Jadi semuanya mengarah ke w10 Dan yang sosmed mengarah ke eth1 semua teman-teman Jadi seperti itulah settingannya ya Nah kemudian nanti jika teman-teman download Kemudian menguploadnya caranya seperti ini ya Teman-teman masuk di halaman open class Seperti ini ya Nah kemudian Masuk ke config manage teman-teman Nah disini nantinya Tinggal teman-teman pilih backup file ya Backup file kemudian Di upload disini teman-teman Nah setelah di upload Harap teman-teman samakan dulu settingan saya disini ya teman-teman Coba ya perhatikan Di global setting seperti ini Jadi nanti videonya main skip aja teman-teman Eh sorry main skip Itu sih sudah pasti ya Main pause aja teman-teman Di pause Kemudian dilihat dan diikuti Yang lain ya cuman seperti ini ya teman-teman Oke Yang ini sudah pernah saya Ini bisa dilihat di konfigurasi sih sebenarnya Ini ada di konfigurasi kok Namun jika di restore Kayaknya gak masuk ya disini teman-teman Entahlah Intinya disamakan saja Ini ada di file konfigurasi nantinya File konfigurasinya kan ada disini teman-teman ya Nanti kalau habis di upload bisa dibuka disini Ini file konfigurasinya itu yang mana ya Yang ini teman-teman Ini untuk HTTPS dan yang ini untuk DTLSnya ya Jadi seperti itu nantinya Ini tinggal disamakan saja Takut ada salah nanti kemudian bertanya lagi Jadi harap di pause-pause ya teman-teman Oke Kemudian di bagian general setting Tidak ada yang berubah teman-teman default sih General settingnya Kemudian di DNA setting seperti ini ya teman-teman Seperti ini Harap teman-teman perhatikan Jadi yang kebawah ini tidak ada sama saja sih Jadi yang beda itu disini Kemudian di halaman sini Dan disini ya Seperti itu teman-teman Kemudian di yang lain-lainnya tidak ada Dan nanti akan mengikut sendiri Dashboard secretnya re-re Kemudian Di rule provider Tidak ada ya teman-teman aman Nah disini perlu saya jelaskan Jika setelah upload nanti Dan teman-teman ingin melihat Konfigurasi proxy group dan proxy provider nya Bisa dibuka di server and group ya teman-teman Namun pada saat pertama kali Upload backup itu Tidak langsung muncul disini ya teman-teman Seperti ini Tidak akan langsung muncul seperti ini Jadi caranya harus Klik ini ya teman-teman Read config Nah kemudian setelah klik read config ini Nanti akan ada proses di halaman depannya Disini langsung di Di direct kesini ya Kemudian disini ada proses sampai sukses Nah kemudian balik lagi Lihat disini teman-teman Pasti sudah muncul deh Seperti itu ya Jangan berulang-ulang read config nya Karena nanti akan Double-double disini Cukup sekali aja teman-teman Nah Sebenarnya ini tanpa dimunculkan seperti ini Juga tidak ada masalah Tetap jalan ya teman-teman Akan tetapi jika teman-teman ingin Menambah ilmu Mempelajari seperti apa sih settingannya disini ya Tidak ada salahnya Tinggal read config aja teman-teman Untuk mempelajari isi-isinya ya Jadi teman-teman nanti bisa Bikin konfigurasi sendirilah nantinya Karena memang tujuan saya memberikan tutorial Seperti itu teman-teman Agar kita semua bisa ya Jadi seperti itu ya teman-teman Cara load balancing tanpa multi-one Dan berada di sisi proxy config Kalau yang tutorial sebelumnya kan Berada di sisi proxy group Seperti itu ya teman-teman Nah saya pastikan dulu Di proxy groupnya tidak ada lagi ya Untuk konfigurasi load balancingnya Di proxy group ya disini Di proxy group Nah misalnya di browsing nih Sini Sini kan saya tidak isi teman-teman Ini kosong nih Tidak terisi Routing marknya juga kosong Saya tidak pakai routing mark sih Semua kosong ya teman-teman Semua kosong karena memang Konfigurasinya load balancing Ada di sisi proxy Seperti itu ya Pisah traffic Pisah modemnya ada di sisi proxy Yang kemarin di sisi proxy group Oke Seperti itu ya teman-teman Jadi mudah-mudahan Bisa ya Diterapkan seperti itu nantinya Kemudian File backup nanti Saya sertakan di deskripsi teman-teman Dan mohon maaf SNI nya tadi ditutupi Karena Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Seperti itu Saya takut dibully sih soalnya Baik Cukup sampai disini ya teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Termasuk Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.